Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir harus menjadi pembelajaran semua pihak, terutama masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam melindungi aset yang dimilikinya. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, Christopher Rustaufik, menjelaskan, kasus yang menimpa pemeran film Get Married ini merupakan bentuk kelemahan sistem administrasi yang ada di Indonesia. Menurutnya, harus ada sistem pengamanan ekstra agar aset-aset yang dimiliki masyarakat dapat terlindungi. Saya pikir benang merahnya adalah negara harus memastikan bahwa dari waktu ke waktu sistem pengamanan ini bisa semakin ditingkatkan. Contoh, kalau sekarang setiap saya tanda tangan harus ada cap jempol, pertanyaan saya kenapa ini tidak diberdayakan dengan katakanlah mungkin menjadi identitas tunggal, sehingga nanti kalau saya tanda tangan jempolnya beda itu sudah masalah. Cap jempol, seperti yang diusulkan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, setidaknya dapat memberikan keamanan ganda, agar lebih berhati-hati dalam hal menjaga surat-surat berharga lainnya.